Warung Makan Anda bisa menyulap garasi Anda menjadi sebuah warung makan karena beberapa orang tidak sempat memasak maka dari itu, mereka memutuskan untuk membeli makanan di warung makan Anda harus mendekorasi garasi sehingga menjadi warung makan Sediakan menu yang bervariasi dan bergiliran setiap hari agar pelanggan Anda tidak pesan Anda harus memasang harga yang terjangkau dan menyajikan masakan rumahan dengan cepat dan rasa yang memuaskan agar bisa mendapatkan banyak pelanggan Apabila pelanggan Anda puas akan masakan dan pelayanan Anda maka pendapatan Anda akan bertambah Jika Anda membutuhkan banyak modal maka bisa mengajukan kredit tanpa akunan Toko Kue Apakah Anda gemar dalam membuat kue? Mengapa Anda tidak menyeluruhkan hobi menjadi sebuah bisnis yang menjanjikan? Ibu-ibu tetangga pasti membutuhkan kue yang digunakan untuk memberikan sukuan kepada tamu yang berkunjung ke rumah mereka Selain itu, kue dapat digunakan untuk acara arisan, syukuran, dan masih banyak lagi Anda hanya perlu memajang kue separuhnya saja Sisanya Anda bisa membuat ketika ada pesanan datang Jika kue Anda memiliki rasa yang unik dan enak maka konsumen akan puas dan merekomendasikan kue buatan Anda kepada kerabat dan tetangga mereka Anda bisa mengandalkan kekuatan word of mouth atau bisa disebut dengan promosi dari mulut ke mulut Bengkel Hampir setiap rumah memiliki kendaraan pribadi Jika kebetulan rumah Anda jauh dari bengkel maka Anda memiliki peluang bisnis yang bagus untuk memulai usaha bengkel dari garasi rumah Anda Para tetangga dan tukang ojek di sekitar rumah merupakan calon pelanggan Anda Akan lebih baik apabila rumah Anda terletak di pinggir jalan raya bengkel Anda akan mudah mendapatkan konsumen Cuci motor Selain bengkel Bisnis lain yang berkaitan dengan otomotif yang bisa Anda mulai dari garasi rumah adalah tempat pencucian motor Sama seperti bengkel para tetangga dan tukang ojek di sekitar rumah akan menjadi calon pelanggan Untuk memulai usaha rumahan ini tidak membutuhkan peralatan yang banyak cukup dengan mesin air dan sabun serta beberapa peralatan kecil yang akan membantu dalam proses pencucian kendaraan Toko Kelantong Toko Kelantong merupakan sebuah bisnis yang tidak ada matinya karena saat ini kebetulan sehari-hari selalu memiliki banyak peminat Anda bisa memulai bisnis Toko Kelantong dari garasi rumah Anda Meskipun jumlah stok dari setiap jenis dagangan tidak banyak Namun Anda harus mengupayakan untuk membeli barang dagangan yang dibutuhkan oleh masyarakat misalnya mulai dari kebutuhan-kebutuhan pokok yang diperlukan Namun yang harus diperhatikan Jangan membeli barang dagangan terlalu banyak karena pasti akan ada masa kada luarsa Jika sudah kada luarsa maka dagangan Anda akan terbuang perjuma dan Anda akan mengalami kerugian Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!